Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Mifada Hobi Dalam proses atau treatment sana, bagi saya pribadi ya Karena step keepers atau step hobis itu mempunyai cara atau gaya masing-masing Saya tidak bisa menyalakan dan juga tidak bisa membenarkan Dan apa yang saya berikan di dalam video ini, itu sesuai dengan ilmu yang saya dapat dari pengalaman saya pribadi Dalam progres ikan cana, saya main ikan cana itu kurang lebih dari tahun 2018-2019 ya Pokoknya waktu itu awal mula sebelum covid, covid tahun berapa Rian? 2021, covid, awal-awal 2021 Pokoknya saya main cana itu awal-awal itu sebelum covid Sebelum covid saya sudah main cana, pada waktu itu saya main di, apa ya, tertarik ke cana auranti pada waktu itu Yang harganya PO-an itu lumayan harganya mahal masih pada waktu itu ya Dan untuk treatmentan khususnya di ikan cana, bagi saya pribadi hobi apapun itu untuk dinikmati Bukan untuk memperibet diri sendiri teman-teman Dan sudah banyak sekali contohnya, terutama khususnya progres ikan cana itu Progres di outdoor tanpa mengetahui kualitas kondisi cuaca, kualitas kondisi air Jadi akhirnya banyak yang mati, itu sangat banyak sekali Dan banyak sekali juga menggunakan ramuan ini, dicampur ini, daun ini, kayu ini, dan lain sebagainya teman-teman Kalau bagi saya pribadi, khususnya di Mifada Preretorfis itu Hobi itu untuk dinikmati Bukan untuk menyiksa atau tutorial mencari ribet diri sendiri teman-teman Contoh kayak para mainan lampu juga Kalau ikan-ikan progresan di sini, itu rata-rata yang saya pakai itu lampu tidak menggunakan lampu-lampu yang lagi viral Saya tidak mau menyebut merek, karena merek itu sangat banyak sekali teman-teman Dari harga yang standar sampai harga yang lumayan tinggi, itu sangat banyak sekali Khususnya di ikan cana, untuk progresan, pada saat di progres, saya tidak terlalu berpatokan atau tidak menggunakan lampu yang sangat mahal teman-teman Saya menggunakan lampu yang murah-murah saja, itu pun jarang saya pakai Ini sudah sering ditanyakan dan sering saya juga sampaikan Karena banyak yang tanya di kolom komentar di video-video sebelumnya itu Bang, pemakaian lampu berapa jam? Kalau saya sih pemakaian lampu santai sih Pada saat saya mengasih pakan, saya kasih, habis itu dimatikan kalau sudah tidak dibutuhkan lagi Ya kayak gitu sih Cuman untuk treatment cana yang sering saya pakai, baik cana maru, auranti, asiatika, terus kemudian pulkra, andraw, dan lain sebagainya Kalau dari saya pribadi teman-teman, tip ya, barangkali dari kalian, mau ngikutin cara apa yang saya lakukan Dan kalian juga adalah tipikal yang tidak begitu tutorial cari diberdiri sendiri Kuncinya hanya di settingan tank, terus kemudian tempat, tempatnya maksudnya posisinya outdoor, indoor, atau semi-outdoor seperti itu Itu tinggal sesuaikan dengan keinginan kalian Dan selanjutnya apakan Kalau sudah itu terpenuhi Dan kalian memberikan selayaknya Contoh kayak settingan tank Settingan tank artinya kayak pasir background Atau tanpa background Dan juga kualitas air Itu sudah sangat memenuhi atau sangat layak Untuk ikan yang di progress Itu sudah saya rasa cukup Terus selanjutnya mengenai posisi ikan Contoh di indoor, outdoor, atau di semi-outdoor teman-teman Kalau kayak maru Itu bisa sih di semi-outdoor atau di outdoor itu sangat bisa Dan untuk ikan-ikan lainnya seperti cana auranti, cana andraw Itu kebanyakan rata-rata di indoor Dan setelah dua hal ini Kemudian yang ketiga pakan Kalau pakannya dirasa menurut kalian itu terbaik Atau cocoklah bagi si ikan itu Ya tinggal lanjutkan saja Dan kalian tinggal nunggu waktu saja Misalnya tiga hal ini sudah terpenuhi Karena gini Untuk ikan Yang paling penting Atau yang paling dominan menurut saya Itu pertama gen Habis itu pakan Kayak settingan tank Atau tiga hal yang saya sebutkan tadi Itu merupakan penunjang Penunjang untuk kebutuhan ikan itu sendiri Teman-teman Kalau gennya sudah bagus Biasanya prosesnya Entah warna atau bunga Misalnya di cana maru itu biasanya prosesnya lebih cepat Mohon maaf sebelumnya Kalau boleh saya mengibarkan again Itu kenapa sangat penting Mohon maaf ya Misalnya seperti saya dulu Seperti saya karena saya merupakan keturunan Yang mempunyai kulit sawo matang Atau bisa dikatakanlah agak hitam lah ya Tapi kan gak hitam-hitam amat Dan dibandingkan dengan keturunan kulit putih Misalnya kita sama-sama jemur Sama-sama jemur sering bekerja di panas matahari Itu biasanya sama-sama hitam Tetapi misalnya skincare ya Atau progressnya lah ya Di progress Bukan di progress sih Treatment atau skincare lah Misalnya pakai skincare Itu paling kalau orang kulit putih Tinggal pemakaian sebentar saja Dia akan balik ke kulit putih lagi Tetapi kalau kulit saya kayak gini Bukan gak bisa itu putih Itu bisa Sangat bisa Tetapi membutuhkan proses atau waktu yang lumayan lama Untuk waktunya belum tahu Tergantung dari kualitas skincare-nya Dan begitu juga di ikan Itu versi saya Karena gen menurut saya itu Nomor satu sih Itu Bukan gak Oh misalnya kalian ketika coba pakan Pakan si A Oh ini gak bisa Pakai coba pakan si B Oh ini ternyata gak ada perkembangannya Bukan gak ada perkembangannya Kadang misalnya kalau sudah Bener-bener bagus ya Pakan yang sudah bener-bener bagus Dan mencukupi untuk kebutuhan Dan ikan Itu tinggal kalian nunggu waktu saja Begitu sih kalau saya treatment Di dunia percanaan Atau di hobi-hobi yang lain Dan untuk lampu sendiri Saya bukan tidak menggunakan lampu-lampu yang jahat Atau yang bisa merubah warna ikan Kebetulan kan saya juga punya toko Jual lampu juga Jual perlengkapan juga Saya juga pakai Biasanya saya pakai di ikan-ikan display Seperti arowana, bibas Dan misalnya juga ada cana Yang khusus display aja Ya paling saya kasih itu saja Hanya khusus display Kalau untuk progressan Atau misalnya saya jual ikan Yang khusus single tank Atau bener-bener progressan Yang siap kontes Biasanya saya gak main-main lampu Jadi saya bener-bener kasih real Kondisi ikannya seperti itu Cocok, gas gak cocok Udah gak masalah Begitu Misalnya ada teman-teman yang Tutorial atau cara Yang dipakai itu Ribut pakai Kayu ini Pakai daun ini Dijabur ini Diodor sampai lumut Seperti itu Dan segala macamnya Tolong dong komentar di bawah video ini Saya ingin tahu Hasil progressannya Karena selama ini Apa yang saya lihat Saya sudah beberapa tahun Bermain Di dunia percanaan Saya tidak menemukan Yang Apa ya Katakanlah yang Ribut-ribut seperti itu Hasilnya yang bener-bener Memuaskan Barangkali dari teman-teman itu ada Tolong dong sepin Atau komentar lah di bawah Ini Dan barangkali Nanti juga bisa Jadi inspirasi bagi saya Dan juga Bisa menjadi inspirasi Bagi teman-teman yang lain Tetapi awas ya Jangan sampai Menyesatkan teman-teman Karena banyak sekali Itu tutorial-tutorial Yang sangat menyesatkan Kadang miris ya Sangat miris Sangat miris sekali malah Tutorial-tutorial Menyesatkan Dan akhirnya Bukan menjadi Ikan yang bagus Progressannya Malah menjadi ikan Yang tidak sesuai dengan Yang diharapkan Itu tip sederhana Progress dari Saya pribadi Mifadab Predator Fish Yang tidak hanya bermain Di ikan cana Tetapi bermain Di varian Ikan Predatoran Kayak Ikan Arowana Ikan Bibes Ikan Apa namanya lagi Aligator Arafaima Pari Dan sebagainya Pokoknya Saya seneng ke Ikan-ikan yang All Predator Kenapa saya suka cana Karena Cana merupakan Ikan Termasuk ikan Predator juga Oke Nanti kita sambung Atau lanjut Di video berikutnya Selamat menikmati Selamat menikmati